Perlukah ikut kompetisi bisnis? Jawabnya adalah tergantung apa tujuannya. Saya rangkum 9 benefit utama mengikuti kompetisi bisnis. Yang pertama adalah mendapatkan hadiah tunai. Lumayan bisa buat nambah modal bisnis, terutama teman-teman UKM yang biasanya pada saat di-skill up, kekurangan modal. Yang kedua adalah exposure media. Hal ini juga bisa menaikkan branding produk Anda. Dan yang ketiga adalah pelatihan bisnis dan pendampingan. Nah ini menurut saya paling penting sebetulnya. Kenapa? Karena jika Anda mendapatkan keilmuan, Anda juga bisa menaikkan level bisnis Anda. Dan yang paling penting Anda mendapatkan akses ke mentor praktisi. Yang keempat, akses pasar. Seperti apa? Seperti adanya pameran, kemudian bisnis match atau perjomblangan. Misalkan Anda bisnisnya adalah makanan, Anda bisa masuk ke tempat hotel, resto, dan kafe-kafe, ataupun juga mungkin pembelian di internal perusahaan tersebut. Hal ini setidaknya bisa menaikkan penjualan secara instan. Yang kelima adalah akses permodalan dan pendanaan. Baik dari institusi penyelenggara itu sendiri, jika memang berhubungan dengan pendanaan atau permodalan, maupun perusahaan pendanaan di luar sana. Setidaknya ada jalur khusus yang lebih mulus dibandingkan jalur depan yang agak terjal. Yang keenam adalah mendapatkan fasilitas seperti perizinan gratis, rumah produksi bersama, rumah packaging bersama, ataupun fasilitas showcase di sekarang ada namanya rumah BUMN atau rumah-rumah kreatif ataupun juga UMKM Center. Yang ketujuh, jaringan pengusaha. Perlu sekali untuk belajar kesama pengusaha supaya kita bisa memperbanyak studi kasus kita. Juga membuka kemungkinan kolaborasi sesama pengusaha. Bersama bisa lebih kuat dan jauh perginya. Yang kedelapan adalah challenge. Ini penting untuk diri sendiri. Untuk kita memelarkan otak kita. Karena kadang-kadang kalau tidak diberikan suatu tantangan, seringkali kita tidak berkembang. Yang kesembilan, membangun ekosistem dari hulu ke hilir untuk kestabilan bisnis kita supaya terjadi cycle. Ini menurut saya poin yang mencakup kedelapan poin di atas. Hanya saja jarang ada instansi penyelenggara yang memahami konkretnya membangun ekosistem itu seperti apa. Bukan sekedar kolaborasi sporadis atau transasional sementara, tapi terstruktur dan terencana. seringkali suatu kompetisi bisnis hanya sebagai proyek showcase sesaat tanpa ada kelanjutannya. Tidak menjadi masalah sebetulnya. Anggap aja buat latihan. Namun jangan nanti Anda mengikuti kompetisi bisnis terus menjadi pemburu aurat atau award. koleksi penghargaan, terus jadi motivator, bisnisnya nggak diurusin. Kasus ini marah setelah ikutan kompetisi bisnis berkengsi di tahun 2010-an. Sering juga yang menang kompetisi bisnis, ternyata produknya nggak ngangenin atau belum ngangenin, alias nggak menghasilkan rasio repeat order yang signifikan. Lah lah kok bisa lolos? Ya tergantung skala dan siapa jurinya. Kalau nggak teliti dalam mengurasi secara fisik, terutama harus secara fisik, bisa jadi tertipu oleh tampilan kemasan atau mungkin polesan media sosial dan angka-angka penjualan semu. Ya mirip seperti fenomena kik artis yang digenjot trafik naik, tapi langsung tenggelam. Kenapa? Karena emang produknya belum market fit. Alhamdulillah institusi kami, IEA atau IEA Entrepreneur Academy, sering mendapatkan mandat untuk mendesain dan mengadakan program pendampingan. Biasanya kami memaparkan lebih dahulu bagaimana merancang pelatihan yang berdampak. Selanjutnya, kami menanyakan tujuan diadakannya kompetisi ini untuk apa? Kami lebih memilih bermitra dengan institusi yang sejalan dengan kami, yaitu membangun ekosistem. Merah putih tentunya. Nggak berhenti sampai pemberian award saja, bahkan nggak harus berbentuk award. bisa cuma kurasi, langsung pembinaan. Biasanya ada yang bertanya begini nih, Mas C, kenapa kok harus dikurasi? Kan UKM yang nggak unggul juga berhak mendapatkan kesempatan mentoring agar menjadi unggul. Apa sih yang sering kami sebut unggul itu? Kriterianya ada dua, paling utama. Yang pertama, pasarnya sudah potensial dan produknya susah teruji yang ngenin. Atau istilah lainnya, produknya market fit. Dua ini aja, ini sudah disebut unggul. Sisanya nanti perlu akselerasi-akselerasi saja. Seperti kemasan, kemudian merek, setelah itu distribusi, promosi, konversinya. Dan baru nanti berbicara masalah memaksimakan profit dan masuk ke dalam sistemasi. Jika kuotanya terbatas, tentu yang unggul lebih berhak untuk naik level berikutnya. Istilah sperma, cari yang udah menang duluan dalam bersaing, baru dibesarkan. Toh, jika belum unggul, bisa kok akses materi-materi kami secara gratis di formulabisnis.id atau juga di YouTube saya ini. Tenaga kami terbatas, budget instansi juga terbatas. Harapan kami dari UKM unggulan itu, kedepannya mereka akan jadi the next mentor. Jikapun kami mendapat undangan sekedar menjadi juri kompetisi, iya nggak apa-apa juga. Nanti, para pemenang biasanya kami arahkan untuk masuk ke dalam ekosistem yang sudah kami rintis sebelasan tahun. Bahkan, kami sendiri memberikan mentoring gratis berkelanjutan. Pasca program selesai. Tentu, bagi UKM yang sudah terseleksi lagi. Saran saya nih, bagi teman-teman yang ingin ikutan kompetisi bisnis untuk upgrade ilmu, carilah yang berkurikulum. Bukan sekedar parade pembicara terkenal. Yang malah akan membuat Anda bingung usai pembinaan. Terakhir nih, ada satu pengumuman tentang kompetisi bisnis yang mengarah ke pembangunan ekosistem. Insya Allah paripurna nantinya. Namanya Gade Perener. Ini tahun kami kedua atau YA memegang Gade Perener. Apa itu Gade Perener? Gade Perener adalah program dari CSR Pegadaian BUMN. Setidaknya saat ini ada lima manfaat langsung dari peserta. Yang pertama, mentoring dan review produk secara offline di 12 kantor wilayah se-Indonesia. Yang kedua, program YA virtual seluruh peserta dari 12 kantor wilayah secara online tentunya. Yang ketiga, program rebranding atau RINIM repackaging repositioning untuk 24 peserta terbaik. Ini termasuk juga nanti mendapatkan paket packaging dari pegadaian. Kemudian pengurusan legalitas seperti PERT, NIB, NPWP, dan juga tadi HKI atau hak kekayaan intelektual. Dan yang kelima, expo di 12 kantor wilayah. Wah, ini keren banget nih. Insya Allah menyusul integrasi ekosistem yang lebih menguntungkan dan menstabilkan bisnis peserta bersama dengan Gade Perener. Tentu aja ini masih menjadi program yang masih kita sembunyikan berikut-berikutnya. Lengkapnya silahkan simak video kami berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa dengan saya dan Gezan Aska di kota Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!